Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel ini ya. Teman-teman apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat, ditambahkan rejekinya ya. Akhirnya ada pencairkan susulan, bansos PKH, komponen anak naik jenjang sekolah, dan yes saldo PIP sudah masuk ke rekening simpel siswa. Dan ada informasi penting siap-siap. Empat bantuan cair hari ini, saldo Rp225.000 hingga Rp2,7 juta, segera masuk di kartu KKS para KPM PKH BPNT. Belum lama ini KPM yang memiliki komponen, anak sekolah mendapat kabar gembira. Pasalnya bansos PKH kemensos untuk komponen, ini cair lebih lambat dibanding komponen lain. Namun ada kabar baik ya, pertanggal 9 Agustus 2024 lalu, status si sudah turun untuk PKH komponen, anak naik jenjang sekolah ya, dan mulai dicairkan sejak minggu ke-2 Agustus lalu. Menyusul PKH komponen anak naik jenjang sekolah, bansos pendidikan dari Kemdikbud PIP juga, sudah bisa diambil mulai hari ini selasa, 13 Agustus 2024. Berikut ini syarat dan ketentuan siswa, atau peserta didik yang bisa mencairkan saldo PIP, di tahun 2024 berdasarkan surat pemberitahuan dari Kemdikbudristek tanggal 5 Agustus 2024. Adapun surat pemberitahuan dari Kemdikbudristek, tersebut berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh Pusat, Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslabdik. Berkenaan dengan PKH komponen, anak naik jenjang sekolah, proses puslabdik inilah yang membuat bansos reguler, kemensos cair lebih lambat dibanding KPM, dengan komponen lain. Hal ini karena pada pergantian tahun ajaran baru, puslabdik harus melakukan pemadanan atau sinkronisasi data siswa didapodik dengan data KPM. Data KPM yang dimaksud adalah yang didapat, baik dari DTKS Kemensos maupun P3KE, dari Kemenko PMK. Data inilah yang digunakan sebagai basis, data penentuan siswa penerima PIP. Selain itu penentuan siswa penerima PIP, tahun ajaran 2024, juga menyertakan usulan dari Dinas Pendidikan, fase pertama atau pemangku kebijakan, lain dari daerah setempat. Berdasarkan surat pemberitahuan dari puslabdik, Kemdikbud proses sinkronisasi data puslabdik dengan DTKS, P3KE maupun usulan dari Dinas, pendidikan setempat selesai per 5 Agustus 2024. Menyusul turunnya surat pemberitahuan ini, pada tanggal 9 Agustus 2024, status pencairan bansos PKH untuk komponen anak naik jenjang sekolah statusnya sudah SI di Siksengi. Selain itu berkaitan dengan pencairan bantuan PIP untuk peserta didik tahun 2024, Kemdikbud menyatakan bahwa proses pemindah bukuan dari bank penyalur PIP ke rekening simpel siswa adalah tanggal 5-12 Agustus 2024. Pihak bank paling lambat melakukan pemindah bukuan atau transfer dana bantuan PIP dari penyelenggara yakni Kemdikbud ke rekening siswa penerima PIP paling lambat kemarin, Senin 12 Agustus 2024. Sehingga per hari ini, tanggal 13 Agustus 2024 siswa penerima PIP tahun 2024 sudah bisa mulai melakukan penarikan saldo PIP dari rekening masing-masing. Ada pun bank penyalur PIP adalah BNI untuk siswa SMA atau sederajat, BRI untuk siswa SD dan SMP sederajat, serta BSI untuk siswa segala jenjang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sedangkan besaran PIP tahun 2024 adalah Rp450.000 persiswa untuk SD sederajat per tahun dan Rp750.000 persiswa bagi jenjang SMP sederajat ya, serta Rp1,8 juta persiswa untuk SMA sederajat per tahun. Ada pun ketentuan siswa yang bisa mencairkan, saldo PIP tahun 2024 per 13 Agustus 2024 ini adalah peserta didik yang sudah mendapatkan SK pemberian. Yakni merupakan peserta didik yang sudah mendapat, SK nominasi dan sudah melakukan aktifasi, rekening SIMPEL hingga 30 Juni 2024. Dengan demikian siswa yang sudah mendapat, SK nominasi namun melakukan aktifasi, rekening di atas tanggal 30 Juni 2024, maka pencairannya akan dilakukan pada termin berikutnya ya. Baik sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, berikan jempol like-nya, jika dirasa informasi ini cukup bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan berikan jempol like-nya, saya doakan semoga diluaskan jalan riskinya amin. Baik selanjutnya saya akan sampaikan informasi, penting yang kedua ya, simak baik-baik jangan sampai ketinggalan informasinya. Empat bantuan cair hari ini, saldo Rp. 225.000 hingga Rp. 2,7 juta, segera masuk di kartu KKS para KPM PKH BPNT. Berikut saya akan informasikannya, mengenai empat jenis bantuan sosial yang cair hari ini, serta sudah siap disalurkan ke rekening, kartu keluarga sejahtera penerima manfaat. Seperti sudah kita ketahui bersama ya, pemerintah mulai menyalurkan beberapa jenis bantuan yang telah dinantikan, seperti program keluarga harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan program Indonesia Pintar PIP. Penyaluran bantuan ini menjadi momen penting ya, bagi banyak keluarga yang bergantung pada bantuan, pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada sejumlah kabar gembira ya, bagi penerima manfaat dari program Bansos Pemerintah. Pertama bantuan PKH dan BPNT untuk periode, Juli hingga September 2024 sudah mulai disalurkan. Proses penyaluran bantuan ini dilakukan, melalui kartu KKS dan ATM Merah Putih. Menariknya wilayah yang sebelumnya menerima, bantuan melalui PT POS Indonesia, kini beralih ke penyaluran melalui bank, seperti Bank Mandiri. Hal ini memungkinkan keluarga penerima manfaat untuk menerima bantuan secara lebih mudah dan efisien melalui pembukaan rekening kolektif. Walaupun periode penyaluran bantuan, PKH masih mengacu pada April hingga Juni 2024, beberapa wilayah mulai menerima surat undangan untuk pengambilan kartu KKS. Ini tentunya menjadi tanda bahwa bantuan PKH untuk periode Juli hingga September 2024 juga akan segera cair. Saya himbau KPM untuk bersiap ya, menghadiri acara pengambilan kartu KKS di lokasi yang telah ditentukan seperti kantor, kecamatan atau kantor desa. Hal ini penting agar bagi kalian yang melalui PT POS, dapat segera menerima bantuan yang sudah dijadwalkan. Sementara itu nominal bantuan yang diterima oleh KPM ini sangat bervariasi ya, tergantung kalian termasuk pada kategori yang mana. Beberapa kategori bantuan tersebut meliputi SD sederajat menerima 225 ribu rupiah, SMP sederajat menerima 375 ribu rupiah, dan SMA sederajat menerima 500 ribu rupiah. Selain itu kategori lain seperti lansia dan disabilitas akan menerima 600 ribu rupiah, sedangkan ibu hamil dan balita mendapatkan 750 ribu rupiah. Ada juga bantuan bagi KPM yang mengalami tindakan, ham berat yang mendapatkan bantuan sebesar 2 juta 700 ribu rupiah. Kedua pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras kepada 22 juta KPM yang terdaftar dalam data miskin ekstrim. Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga yang sangat membutuhkan pangan selama beberapa bulan ke depan. Penyaluran bantuan pangan ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depannya, dengan jadwal yang bervariasi di setiap daerah, tergantung pada kebijakan dari pihak transporter setempat. Nah demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada pencairan susulan, bansos PKH komponen anak naik jenjang sekolah, dan yes saldo PIP sudah masuk ke rekening simpel siswa, dan ada informasi penting siap-siap. Empat bantuan cair hari ini, saldo 225 ribu rupiah hingga 2,7 juta rupiah, segera masuk di kartu KKS para KPM PKH BPNT. Belum lama ini KPM yang memiliki komponen, anak sekolah mendapat kabar gembira. Pasalnya bansos PKH kemensos untuk komponen, ini cair lebih lambat dibanding komponen lain. Namun ada kabar baik ya, pertanggal 9 Agustus 2024 lalu, status si sudah turun untuk PKH komponen, anak naik jenjang sekolah ya, dan mulai dicairkan sejak minggu ke-2 Agustus lalu. Menyusul PKH komponen anak naik jenjang sekolah, bansos pendidikan dari Kemdikbud PIP juga, sudah bisa diambil mulai hari ini selasa, 13 Agustus 2024. Berikut ini syarat dan ketentuan siswa, atau peserta didik yang bisa mencairkan saldo PIP, di tahun 2024 berdasarkan surat pemberitahuan, dari Kemdikbud Ristek tanggal 5 Agustus 2024. Ada pun surat pemberitahuan dari Kemdikbud Ristek, tersebut berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh pusat, layanan pembiayaan pendidikan puslapdik. Berkenaan dengan PKH komponen, anak naik jenjang sekolah, proses puslapdik inilah yang membuat bansos reguler, kemensos cair lebih lambat dibanding KPM, dengan komponen lain. Hal ini karena pada pergantian tahun ajaran baru, puslapdik harus melakukan pemadanan atau sinkronisasi data siswa didapodik dengan data KPM. Data KPM yang dimaksud adalah yang didapat, baik dari DTKS Kemensos maupun P3KE, dari Kemenko PMK. Data inilah yang digunakan sebagai basis, data penentuan siswa penerima PIP. Selain itu penentuan siswa penerima PIP tahun ajaran 2024, juga menyertakan usulan dari Dinas Pendidikan, fase pertama atau pemangku kebijakan, lain dari daerah setempat. Berdasarkan surat pemberitahuan dari puslapdik, Kemdikbud proses sinkronisasi data puslapdik dengan DTKS, P3KE maupun usulan dari Dinas, pendidikan setempat selesai per 5 Agustus 2024. Menyusul turunnya surat pemberitahuan ini, pada tanggal 9 Agustus 2024, status pencairan Bansos PKH untuk komponen anak naik jenjang sekolah statusnya sudah SI di Siksenggi. Selain itu berkaitan dengan pencairan bantuan PIP untuk peserta didik tahun 2024, Kemdikbud menyatakan bahwa proses pemindah bukuan dari bank penyalur PIP ke rekening simpel siswa adalah tanggal 5-12 Agustus 2024. Pihak bank paling lambat melakukan pemindah bukuan atau transfer dana bantuan PIP dari penyelenggara yakni Kemdikbud ke rekening siswa penerima PIP paling lambat kemarin, Senin 12 Agustus 2024. Sehingga per hari ini, tanggal 13 Agustus 2024 siswa penerima PIP tahun 2024 sudah bisa mulai melakukan penarikan saldo PIP dari rekening masing-masing. Ada pun bank penyalur PIP adalah BNI untuk siswa SMA atau sederajat, BRI untuk siswa SD dan SMP sederajat.